boleh saya mau tanya boleh tanya aja yang banyak iya saya kan mencari majikan itu kemarin aku ke agen Bandung rumahku kan jinhao kekos baby kalau mau cari majikan itu apa standby disitu maksudnya sampein yang standby iya iya apa kalau ada majikan gak melalui video call gak melalui WA gitu nah disini disini keperbedaan staff mbak jadi staffnya mereka beda-beda yang aku gak ngerti ya saya juga ini karena saya juga yang kerja di Bandung saya gak mau staff A, staff B, staff C, staff E tapi saya cuma rekomen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau cari teman majikan ya ya standby disini kok gak melalui WA telepon tak apa gitu apa gitu apa standby disitu ya mbak ya memang gimana ya mbak saya bilangnya apa kan kadang ada majikan hari minggu datang 3, 4, atau 5 ya harapannya itu langsung dipertemukan langsung iya aku paham sih gitu maksudku kan kalau ada majikan kan kita mbak ini ada majikan di apa ya diberitahu dulu gitu loh mbak ada majikan kalau gak ada majikan masa suruh stand by disitu sehari ya makanya karena apa ya karena staffnya kan sedikit takutnya kalau misalnya sampai tidak standby disitu ya kan dia lagi repot ngurusi apa, ngurusi apa, ngurusi bagaimana terus sampenya gak jadi ketemu sama majikannya gak ada yang nyodorin ke majikan bisa dipahami gak halo halo mbak aku selalu bilang rumahku tinhaut deket dalam-dalam rumahku tinhaut deket sini kalau minggu aku suruh stand by kan gak di halo bisa kalau ada majikan kan aku kesitu oke gitu loh ya masalahnya itu mbak halo 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 sampai denger aku ngomong gak karena denger sekarang karena keterbatasan staff jadi kadang begitu mereka juga kan gak cuman satu mbak jadi majikannya disitu ada yang orang hongkong tiga itu kadang punya majikan sendiri-sendiri last even untuk ngasih datanya ke mereka yang orang hongkong itu bisa jadi kan gak sempet jadi ya sampai memaklumi saja kalau menurut saya loh ya sekali lagi loh ya sekali lagi tapi kembali lagi bisa jadi beberapa staff yang lain ada yang bilang ya sudah nanti kalau majikannya datang ibaratnya kamu tak call karena dikos BB itu yang bawa majikan gak cuman satu dua mbak ada tiga orang yang bawa majikan jadi mana majikan yang cocok sama-sama nanti ya itulah yang jodoh kalau jadi kadang gak terkonfirmasi gitu loh sama fokus tifnya jadinya makanya sukses stand by sambil bawa data nanti begitu ada majikan masuk lah data disetorin terus interview langsung itu kalau hari minggu interview langsung ada beberapa majikan yang memang interview ada beberapa majikan yang bisa hari biasa gak ada enggak saya ngomong sama-sama men ini tergantung majikan mbak ada yang majikan itu maunya video call terus ngobrol ada yang majikannya itu mau lihat langsung jadi gak mesti tergantung staffnya bisa mengkondisikan yang bagaimana gitu loh enak staffnya bisa mengkondisikan majikannya iya wis gak apa-apa aku video call aku gak sempet ronong ini-ini-ini ya pastinya kan tapi begitu yaudah aku datang ke kantor ibaratnya kayak gitu karena tidak dari satu orang mbak bukan dari staff saja ada edit ada satunya ada satunya jadi begitu tiba-tiba mereka ada majikan datang langsung ditanyain eh siapa yang punya anak ini ada majikan tiga nah kayak gitu-gitu loh mbak kan hari-hari biasa gak ada interview ya gak mesti kadang bisa by phone kalau Miss Yuni di Jumwan itu biasanya kalau Miss Yuni ada gitu kalau Lian nih gak ada nah ya saya gak mau ngomong sih mbak tapi setahu saya kalau Miss Yuni ada yang lain yang aku tahu kalau di kos BB itu memang dipertemukan langsung itu kan jauh lebih baik tuh mbak gitu karena gini banyak teman-teman yang yang misalnya nanya ke kos BB ke sentral ke sunguan saya mereka jauh gini-gini ya sudah silahkan di kos BB dengan dengan tata cara dan aturan yang kayak gitu jadi gak semua gak semua kantor cabang itu mempunyai cara yang sama karena pegawainya kan beda-beda punya cara masing-masing iya 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 itu saya gak berani ngomong mbak gak berani bilang ini gak bagus itu gak bagus gak berani begitu ya mereka punya gaya masing-masing sebelum saya kerja di Bandung mereka sudah begitu kok aku katanya aku katanya ngowaya mbak ngongkon-ngongkon laku ini siapa kan gitu iya iya paham mbak begitu iya kan biasanya kan kalau Adhano kan di kolik ini ada interview nanti minggu ada kan biasanya gitu ada konfirmasi gitu loh pak disitu kok gak kalau gak gak kesitu ya gimana dapet majikan kalau gitu saya gak bisa ngomong samain ngerasain sendiri kan iya biasanya kan aku kan gak gak satu dua maksudnya tau nam ejen ini nam ejen ini gitu iya iya biasanya kan ejennya kan konfirmasi ini mbak nanti ada interview kalau oke kan ada konfirmasi gitu loh betul ya disitu saya yang gak berani ngomong bener gak disitu kok gak kata koko steven kamu kalau cari majikan ya stand by disini gitu loh kok stand by gak gak WA gitu gak konfirmasi kok stand by disini aku aku kate ngomunip kalau samain samain kasih masukan saya kayak gitu aku ngomong sama bosnya ya bosnya denger bosnya gak jadi kalau pesen di ccunik itu bisa gak nah ya samain coba dan samain bandingkan samain buktikan sendiri bagaimana staff itu cara melayaninya aku ke ccunik dulu isi biodata kayaknya aku kan bilang rumahku tinggal deketin aku kos BPO yaudah gak apa-apa aku kasih ke steven gitu iya nah nanti samain ngomong yaudah aku kejunguan aja oh iya sini sini kayak gitu atau sini nanti kasih tau kalau ada majikan ya seki aku kejunguan ya mbak aku selalu bilang gini aku selalu bilang gini sama disitu kan kaget iya aku selalu bilang kalau pengen di layani ya silahkan kejunguan saya bilang seperti itu oh jauh yaudah gak apa-apa silahkan monggo ke kos WIB monggo ke yang paling jidik mana ya dilihat aja bagaimana cara melayaninya kan gitu ini kan satu perusahaan satu perusahaan selalu ngomong singiku ngene singiku suruh no air ya aku biji itu iya iya makasih iya jadi kayak gitu aku tak pesen DJ Uni ya coba nanya kalau DJ Uni bisa gak yang sesuai dengan carpe sampai ya disampaikan kalau jawabannya kok kalau jawabannya udah seperti itu nah coba jawabannya Miss Uni kayak gimana karena aku juga gak kepingin membenturkan semuanya staf enggak tapi semuanya punya cara sendiri dalam menangani teman-teman seperti itu mbak begitu iya 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 ada lagi yang mau ditanya ada ada yang mau ditanya cukup teres oke iya udah jelas makasih ya bye selamat assalamualaikum salam sub indo by broth3rmax